Hari ini bertemu dengan kawan-kawan relawan, mereka tadi menceritakan banyak kejadian yang saya kira baiklah untuk kita bisa mengawal sampai pengumuman KPU nanti. Oh iya iya, saya surprise, bangga ya, perharu gitu, mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada, bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Tapi saya ingatkan kepada kawan-kawan, satu jangan nge-hoax, kita mesti jaga persatuan dan kesatuan, kita menghormati proses yang sedang berjalan sehingga suasananya bisa kondisi. Kalau ada yang mau protes, yang menyampaikan, sampaikanlah itu dengan cara yang baik-baik. Mas, terkait penghitungan suara juga, ini kan PDIP, kemudian juga TKS ini seharusnya menolak si rekap seperti itu, kalau kandatannya dari masalahnya sendiri. Ya, saya kira si rekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300. Itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja, udahlah sistem itu fail gitu. Pegangir, Pak Pak, mungkin kemarin saya kata kalau tidak mendukung pusulan dari pegangir untuk panggir, 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 panggir. Dan hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan, enggak kok di tempat kita, lu ini masih di, satu, mengatakan IT-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Bahkan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan, pengawasan, hak pengawasan, dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut. Ini biasa saja kok. Dan pernah terjadi dalam cara Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka. Dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi, angket menurut saya cara yang paling khas. Berapa sudah berkomunikasi dengan Bu Amin, Mas, soal dukungan mereka, soal hak-haknya ini? Berkomunikasi secara pribadi. Mas, ini ada Pak Jimli menyebut hak-hak itu hanya getak saja karena waktunya sangat metet, Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya, Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh atau rakar komisi dua saja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera rakar saja deh. Minimum rakar nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Mas, artinya benar-benar serius? Kami tidak pernah, tidak serius. Mas, kalau ada di DPR, sudah ada komunikasi dengan Bapuan atau fraksi PDIP di DPR? Sudah satu suara? Sekjen sudah menyampaikan, Pak. Kalau Sekjen itu artinya sudah partai, ya? Kalau dari PDIP itu gimana, Mas? Ya, tiga. Pendolong apakah itu? Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak dulu. Mas, rencana ke depannya, rencana politik, Mas Genjar sendiri, ke depannya ini kan juga banyak yang pertanyakan. Ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan, Mas Genjar, rencana, rencana, Mas Genjar, ke depannya sendiri. Jadi, rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 rencananya, yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir, seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya, sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan ngehold, kita pakai jalur konstitusi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.